Masih terkayak informasi sebelumnya saudara budaya untuk lebih mempersatukan bukan hanya pemuda Kelabra Raya tetapi juga untuk mengenang tua-tua adat yang telah mendahului termasuk yang masih ada hingga saat ini. Saat membuka festival Kelabra Raya pertama, Niko Salosa, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sorong memberikan sorotan penting mengenai peran budaya dalam mempersatukan. Tidak hanya pemuda Kelabra Raya tetapi juga dalam mengenang tua-tua adat yang telah mendahului termasuk yang masih hadir hingga saat ini. Salosa menyampaikan festival ini bukan hanya merayakan kekayaan budaya lokal tetapi juga merupakan panggung kebersamaan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam konteks pemuda, festival menjadi wadah untuk menyatukan generasi muda Kelabra Raya dalam semangat kembanggaan terhadap warisan budaya yang kaya. Salosa mengatakan, ketika memahami dan menghargai budaya, kita tidak hanya merangkul masa kini tetapi juga menghormati jejak-jejak yang telah ditinggalkan para tua-tua adat. Festival Kelabra Raya menjadi panggung tempat nostalgia bertemu inovasi. Melibatkan para tua-tua adat bukan hanya sebagai pemanis acara tetapi sebagai pilar yang hidup yang menjembatani masa lalu dengan masa depan. Mereka adalah penjaga api kebudayaan dan generasi muda membutuhkan cahayanya untuk membimbing kita ke arah yang benar. Salosa menuturkan, keberlanjutan festival sangat bergantung pada partisipasi aktif dan dukungan semua pihak. Ini bukan sekedar acara tahunan, melainkan momentum untuk membangun fondasi kebersamaan yang kokoh. Melibatkan pemuda, tua-tua adat dan masyarakat luas dalam perayaan ini menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal. Dengan budaya ini saya pikir mempersatukan khusus orang-orang muda tapi juga orang tua. Kita mengacu pada keluarga-keluarga dan juga orang-orang tua terdahulu yang sudah merintis adat budaya sampai hari ini. Kita bisa merasakan khusus kita yang ada di Kelabra. Dan hari ini lewat perlantikan Manitia Festival Kelabra Raya yang pertama oleh teman-teman oleh Sanggar Savo Elek yang pimpinan oleh Bapak Distrik Berau dan juga Ibu dan juga anak-anak di Sanggar ini. Sehingga bisa memberi penghormatan budaya ini bisa mempersatukan. Baik kita dari sisi politik, teman-teman yang ada di budaya, di pemerintahan, kita semua akan dihimpun lewat budaya ini. Jadi budaya ini sangat penting sebenarnya. Yang perlu diperahami dengan baik. Lewat teman-teman di Sanggar ini, ke depan mereka akan bisa membuat Sanggar ini lebih baik, mengangkat nilai-nilai budaya. Kita khusus yang ada di Tanah Kelabra. Kami dari pemerintah daya, dinas baik dari dinas kebudaya, tapi juga dari pariwisata, pemuda dan olahraga atau pemuda cita hari ini. Apa namanya, festival hari ini bisa mengangkat nilai-nilai itu dengan baik. Kabupaten soal, sudah di Tanah Kelabra. Salosa mengajak semua pihak untuk merangkul warisan budaya sebagai sumber kekuatan bersama. Festival Kelabra Raya bukan hanya perayaan, tetapi juga perjalanan untuk mengenang, merayakan dan merajut kembali benang-benang kebersamaan yang mungkin terlewatkan. Dengan begitu, festival bukan hanya menjadi sebuah acara, melainkan sebentuk komitmen untuk mewarisi dan memajukan kekayaan budaya Kelabra Raya. Saya Mifin Jalang, CWM Channel.